Dengan informasi dari Kejaksaan Agung yang menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Mois sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timbah TBK tahun 2015 hingga 2022. Pengusaha Harvey Mois bungkam saat keluar dari ruang pemeriksaan. Dengan menggunakan rompi tahanan, Harvey bungkam dan langsung masuk ke mobil tahanan. Suami dari aktris Sandra Dewi ini diduga mengakomodir penambangan timah ilegal dengan berkedok sewa-menyewa peralatan. Pemrosesan timah Harvey ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Total ada 16 orang tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi PT Timah TBK. Kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 Saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah yaitu Saudara MRPT atau Saudara RS alias Saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan agomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa-menyewa peralatan prosesi kelepuran Timah. Sebelumnya Kejaksaan Agung meletapkan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Selesai diperiksa secara intensif, Kejaksaan Agung langsung menyematkan rompiping sekaligus menahan Helena Lim. Kejaksaan Agung menjelaskan Helena selaku manajer PT QSA diduga telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan proses peleburan Timah. Helena dijerat undang-undang tindak pidana korupsi. Sebelumnya penyidik Kejagung telah menetapkan 14 tersangka dalam perkara ini. Diduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai 271 triliun rupiah.